Intro Halo semuanya, aku Lian, balik lagi di channel aku Video hari ini masih satu series dengan video episode hormat minggu lalu Kalau di episode kemarin, gue ajak kalian buat ngebahas video-video super creepy penampakan hantu-hantu dari Amerika Latin Di video kali ini, kita bakal ngebahas video-video penampakan terseram dari hantu di Eropa Kira-kira sosoknya masih sama atau bakalan beda banget? So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini berasal dari seorang cewek yang tinggal di Sweden Suatu pagi, pas Ubu-Subu, Do itu lewat sebuah jalan pintas di pinggiran kota Supaya Doi bisa lebih cepet sampai ke tujuannya Nah pas di perjalanan dan lagi lewatin jalan pintas itu, Doi itu bikin instastory guys Tapi gak lama setelah Doi ngepost video yang tadi Banyak DM dari temen-temennya yang masuk yang nanyain Itu siapa yang ada di belakang pohon? Coba deh, sekarang gue pengen kalian lihat video yang ini Oh, assa det är tvärkallt och det är tvärmörkt I morse var det typ 8 grader Och nu är det minus 2 Jag på väg till min psykolog nu Och han har lovat mig att jag kolla på Melmörder den här vekan Och jag undrar vad han kommer ställa för diagnos på mig Och assa, du är så jävla Klihatan jelas banget ya Ada sebuah kepala yang tiba-tiba nongol dari balik pohon Dan sosoknya tuh rambutnya kayak panjang gitu guys Sosok itu kayak ngintip bentar ke arah kamera cewek ini Terus ngumpet lagi Dan cewek ini tuh sama sekali gak sadar tentang kehadiran sosok yang tadi Bahkan ada juga yang bilang katanya di bagian bawah pohon Disitu juga ada satu sosok lain lagi Kalian bisa lihat ya Disitu ada bentuk yang mirip banget sama sosok yang tadi Dan matanya juga menyala Terus abis video yang tadi tuh viral Doi tuh skeptis dan Doi gak percaya kalo yang tadi tuh adalah hantu Tapi Doi ini juga ngebantah kalo yang tadi tuh ada penampakan hewan Misalkan beruang, rakun, dan sebagainya Terus abis video ini I think it's creepy looking But I don't believe it to be a ghost As for all these ghost videos out there I believe that there's always an explanation for them It's just that we don't know what the explanation is I think it was this tree And for everyone clearly there's a den here There's no f***ing den here There's no den At all Not by this tree either As you can see There are skyscrapers down there So for everyone saying it's a lynx Like f***ing No we don't have lynx here We don't have bears We don't have raccoons See all the wildlife here All the bears and lynx Oh my god Can't believe there's so much wildlife here It's like I'm in Yosemite Karena jalan pintas yang dilewatin Doi Itu masih deket banget Sama pusat keramaian Dan sampai sekarang pun Video ini masih menjadi misteri Walaupun netizen lebih banyak Pempercaya Kalau yang tadi itu adalah Sebuah penampakan Menjawab Ada seorang cowok dari Polandia Yang tinggal di pinggiran kota Dan deket banget sama hutan Jadi di bagian belakang rumahnya Gak jauh dari situ Itu langsung ke hutan belantara Nah belakangan ini Doi itu sering ngedenger Ada suara-suara Kayak orang teriak Dan orang nangis Pas malam Dan pas Doi cari-cari Ternyata sumber suara itu Berasal dari sebuah gubuk Yang lokasinya itu Gak jauh dari rumahnya Doi sama sekali gak tau Di dalam gubuk itu Ada orangnya atau enggak Tapi yang Doi tau pasti Adalah selama ini Doi itu ngerasa Kalau Doi gak punya tetangga Nah suatu malam Pas Doi udah mulai Ngedenger ada suara-suara itu lagi Doi coba buat beraniin diri Keluar dari rumah bareng temennya Buat nyamperin gubuk itu Dan meriksa Di dalam itu Ada apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiba-tiba ada sebuah ember Yang jatuh dari atas Dan juga ada sesosok makhluk Yang kayak berdiri Membelakangi mereka Sosok itu kayak ngeliat cepet banget Ke arah mereka Dan mereka langsung shock dan kaget Terus buru-buru cabut keluar dari situ Yes bisa aja yang tadi itu Cuma orang yang kebetulan tidur Terus misalkan kaget Karena denger suara ada orang Masuk ke dalam rumahnya Tapi anehnya Sosok yang tadi itu Matanya bercahaya guys Sedangkan seperti yang kalian tahu ya Mata manusia itu sama sekali Tidak bercahaya dalam gelap Meskipun disorot lampu sekalipun Dan kalau diperhatiin Sosok yang tadi itu Kulitnya agak kemerah-merahan Doi sendiri juga gak klaim Kalau yang tadi itu Ada penampakan setan Tapi gue juga pengen tahu nih Gimana menurut kalian Video yang berikut ini Cukup misterius Dan agak creepy ya menurut gue Jadi ada seorang cewek Yang tidur seperti biasa Di dalam kamarnya Tapi besok paginya Pas Doi bangun Tiba-tiba Doi dapet notifikasi Di handphonenya Dari motion activated camera Yang ada di dalam kamar tidurnya Jadi kamera ini tuh Bakalan auto ngerekam Kalau misalkan di kamar itu Ada gerakan-gerakan Yang mencurigakan Di jam-jam tertentu Biasanya ini buat Keamanan aja guys Misalkan takut ada pencuri Penyusup dan segala macem Tapi video yang dikirim ke HP Doi Itu aneh banget guys Coba deh Sekarang gue pengen Kalian perhatiin video yang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Ada sebuah jam yang tiba-tiba bisa gerak-gerak sendiri Bahkan sampai jatuh ke lantai guys Dan juga ada beberapa barang lainnya yang kayak bisa jatuh sendiri So kalau video yang tadi itu udah video real Menurut gue asli creepy banget sih Dan menurut gue ini udah gak wajar banget Tapi kalau emang video yang tadi itu udah video settingan Pastinya ini melibatkan banyak orang Karena gak mungkin bisa bikin video kayak yang tadi itu sendirian Tapi di video yang tadi itu sama sekali gak ada orang men Videonya keliatan kayak real aja gitu Gue sama sekali gak ngeliat ada kejanggalan di video yang tadi Tapi gimana menurut kalian? Nah video yang terakhir ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV yang ada di arena trampolin di Sweden Suatu malam pas arena bermain trampolin itu baru aja tutup Tiba-tiba alarmnya berbunyi Dan semua pegawai yang bekerja disitu jadi bingung Kenapa kok bisa bunyi? Mereka langsung lari dan buru-buru masuk ke ruangan CCTV Dan pas mereka liat ke monitor Disitu ada sesuatu yang aneh banget Dari Di monitor rekaman kamera CCTV itu Banyak angle yang bisa nyala dan redup sendiri berkali-kali Dan gak cuman itu, ada sebuah bayangan hitam yang kayak lewat berkali-kali mondar-mandir di depan CCTV itu Seolah bayangan itu kayak nutupin kamera yang tadi Padahal kamera CCTV itu posisinya tinggi banget guys Sekitar 4-5 meter di atas lantai So pastinya bayangan hitam yang tadi itu bukan orang Dan lebih anehnya lagi, jarak antar kamera CCTV itu jauh banget guys Kurang lebih sekitar 30 meter Kalau misalkan bayangan yang tadi itu orang Jelas gak mungkin mana ada orang yang bisa gerak secepat itu Ada beberapa teori yang bilang Ah mungkin aja itu serangga, plastik, bayangan Atau mungkin aja bisa jadi yang tadi itu lagi malfunction Atau ada glitch di kamera CCTV-nya Jujur gue baru pertama kali lihat Ada fenomena error di kamera CCTV yang kayak gini Sebelumnya gue sama sekali gak pernah lihat yang sampai saya ekstrim ini Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian Oke that's it guys untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!